Hai Umbang ini sini buruan ada aum bahwa bawa burung bawa burung cuma jangan menjelaskan yang keberan aku gak ada gak apa-apa aku senang-senang aja sini ngomong tanggal 1 mulu apa tanggal 1 sini dulu saling dulu saling dulu sama omnya saling dulu sama omnya tuh buruk ya ini kemarin leh pulang dari tempatnya Mbak Wanto Upa nanya papa dari mana ketemu Mbak Wanto ada siapa lain temen-temen dream team banyak ya terus mana dapet apa gak dapet apa-apa gak papa kan kesalah siraturahni tapi leh Wiro mau ngasih upah merpati terus pak terus pak ini Pak D bawa merpati cuman bukan merpati keleperan ini merpati bersejarah panjang terhadap ya terhadap bangsa inilah terhadap perjuangan bangsa juga ya merpatinya jauh sungut kebetulan masih muda tapi kalau aku tahu bahwa yang dewasa nanti di sini gak bisa omah jadi aku bawanya masih muda mau enggak kamu lihat dulu lewiro itu tepukurnya udah ada yang udah nah tepukur juga bawa juga terjut sama punah yang kemarin nah ini kan posisinya kan kita mau collab nih iya kan masa cuma review berarti iya kan kita udah kejutan-kejutan keren buat lewiro siapa sama ini kan cibo kita mau ada sport challenge namanya apa itu sport challenge itu kamu mau tonal maru buja kan iya iya kan nanti dipilih aja mau pakai ninja yang kecil atau mau pakai ninja yang gede atau mau pakai magic boleh iya aku nanti pakai trial kan cibo nanti om siapa namanya om iro panji itu masuk hutan kita monitoring mulai dari sana aku pakai sport aku pakai trial kan bikin susah namanya sport challenge guys terbaru dari pagi petualang channel sport challenge ya sport challenge sama swimming garaga hari ini ada swimming garaga juga iya makut kita swimming garaga di sana karena garaga itu sama temen-temennya pasti setiap minggu sekali itu akan swimming sama ada swimming goldie swimming garaga pokoknya swimming kura-kura swimming kutuk sama sport challenge sport challenge itu keren sih itu baru juga di kita ini nanti kita monitoring kobra menghuluk gitu pakai motor trail nah gue yang pakai motor trail nya mereka pakai motor biasa gak banyak gak 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 gimana mereka jukil balik kentar di sport challenge kalian ikuti terus di channel kita masing-masing di the world channel pak pak dewi dan kita masing-masing channel siapa lagi apa tadi channelnya isanayang isanayang liat isanayang liat juga di subscribe guys ya oke yuk kita lihat kesana ini kemarin dapat dari semanggung oh dari semanggung iya ada ayam kampung asli jawa oh iya di bungkus kemarin ya iya ada ayam asli jawa dan ini tuh posisinya aku dapat di pasar oh harganya pemasaran selain kurang mas ya iya karena kan saya buat di konsumsi kalau disini bisa buat lihat iya terus ke sini ini ada ayam tulak tuh ayam tulak 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 ya ayam tulak masak itu masih muda ya masih muda itu ayam hutan jawa ini ternakan sama ayam kampung muda oh bekisar ya bekisar bekisar tapi yang merah jawa iya yang merah jawa ah bener tapi sekarang ada berapa orang juga itu dapat dari mana pasaran juga ini ada berang-berang juga ada berang-berang makin komplet aja tidak ya komplet sekarang berintim mungkin banyak amin alhamdulillah si asad ngasih alhamdulillah dikasih asad alhamad kemarin dua-duanya jadi jadi kemarin terakhir atas dengan sini contoh itu mana merpatinya le ini merpatinya disana udah gak sabar ya ya udah gak sabar upah di pengen lihat merpatinya 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 hitam merpatinya sungut merpatinya sungut itu merpatinya sungut ini merpatinya yang dulunya pernah dipakein telik sandi di kerajaan atau di keratan Yogyakarta atau metaran islam itu kan metaran dulunya metaran kuno terus kebagi 2 jadi metaran islam metaran islam ini pusatnya di Yogyakarta nah ini eh om belek ya alek 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 harus iuman alek ini kemarin kita kan udah kenal nih ketitanya waktu kita ke tempatnya Mbak Wanto merpati jauh sungut ternyata Lewiro bawain buat Aupa khusus merpati jauh sungut ini merpati jauh sungut merpati jauh sungut sengaja tadi bawain yang mudah sebabnya kalau yang dewasa nanti gak bisa dilepas kalau dilepas nanti pergi karena ini homingnya sangat kuat dulu dipilih merpati jauh sungut ini menjadi tulisan di keraton karena ini terkenal homing homing itu pomah pulang dimana dia dilahirkan dimana dia besarkan yang awal dan nanti akan terkam pulang disitu lagi terbangin jauh terus ini memang merpatinya hitam dan agak-agak misterius gitu loh hehehe ini masih sungut yang terhasil masih terhasil asli jadi gini ini bisa kan taruh di atas terus tapi tetep kembangan tapi tetep dilatih pelan-pelan pelan-pelan juga keren awal mulanya memang harus terbang malam karena kalau terbang siang kan bisa-bisa betase jadi panah musuh dibadi itu kan untuk pulang keraton itu dia bawa pesan di kakinya ini salah satu merpati yang homingnya kuat yang itu yang didomestikasi Indonesia ini memang kalau dulunya mungkin selektif beddingnya sepat sama Merpati Post mungkin kualitasnya akan bersaing dengan Merpati Post tapi tahu sendiri kan Indonesia untuk apa membudidayakan kayak gini kan keseriusan kita itu kurang kalah sama yang Merpati Impor yaitu Merpati Post jadi kalau ada teman-teman kalau begitu Merpati Jauh Sungut bisa bersaing sama Merpati Post untuk sekarang memang belum karena kita seleksi beddingnya belum sejauh itu kalau Merpati Post ini udah mengalami sekarang namanya modern racing pigeon jadi mereka sudah yang juara yang cepat yang juara paling bagus ketemu paling bagus ketemu paling bagus akhirnya makin bagus makin bagus sedangkan ini kita baru tahap muri-muri atau mengembalikan kualitasnya seperti dulu jadi saya kita nyari wajahnya nyari bodohnya nyari poskurnya nyari karakter terbangnya kemudian baru instingnya kemudian baru terbang malam baru nanti ke homing yang lain kasih oberapa kan ini pulangin pelihara juga ini sebagai ini tapi ini udah makan indonesia endemic pigeon komunitasnya merpati lokal Indonesia hahaha ini masih bisa besar lagi ini mulutnya harus kecil untuk stok atau untuk jenis-jenis merpati endemik yang lain bisa dilihat wwkw.com nah itu langsung ke sini ya guys saya udah nulis banyak artikel tentang kalau punya orang kita banyak untuk yang kualitas kita pernah jual berapa 25 juta ya hahaha tapi ini ini gratis gak usah bayar 25 juta tuh jagain tuh biara tuh ya yang kualitas yang kualitasnya masih bagus taruhnya magasennya kemudian posturnya juga bagus juga cakep serem kayak gini ini nanti bodinya lebih gede dari merkadi dia ya tadi saya ulang lagi merpati awalnya memang hitam walaupun sekarang masih sudah berkembang ke jenis-jenis warna lain atau karena dulu itu kan terbang malam dan untuk menghindari kita bisa betasem utuh dipanah tapi mau harus hitam tapi sekarang juga ada yang belorong ada yang mekan bahkan ada yang merah ya kan gitu ya tapi warna velgutnya tetap dikembangin warna hitam mau dipati kerepek atau jor sumut nih dipati asli nih Indonesia punya jangan lihat harga sekarang kita lihat di storynya sih storynya sangat besar tapi asli loh bapak kakitannya oh bukan punya kasar yang pelati kembangan orang nih perbankannya teman-teman di sini bahkan dipercaya kalau mistisnya bisa turak bareng mau 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 tahu penjabarannya seperti apa merpati jor sumut ini kan tadi yang matanya kan tajam bisa lihat ini hampir sama dengan ini ini sama kawanya uang kipoti ini kaya anjing juga kaya kuda juga dia bisa lihat yang orang awam itu tidak lihat jadi kalau ada gerakan yang nyuruh ngapun kan kaya makhluk yang belum dikenal biasanya kan di sini ada banyak teman kan dia udah kenal ini ini nanti kalau ada penyusup ada ada makhluk asing ada bisa melawan lah ya bisa lihat nanti kalau kandengan gonggong kalau gini biasanya ini juga sama ini kalau ada barang-barang kayak gitu datang dia akan terbang kaget gula bakat nah ini dulu kan dikasih salangan kemudian yang punya ruang kan bener ini pun yang terjaga ini masuk ke falsafat jawa ketika berorang banyak firakat berorang banyak lelekan terindah dari malah ketaka otomatis yang kaya sandar kaya tenung orang terjaga kan gak bisa masuk dong nah itu ini yang mistisnya seperti itu kemudian yang yang secara ilmiahnya karena dia bisa lihat kegelapan malam ketika ada orang jahat masuk orang malam-malam gak tau sekalian jawa wilayah ya tadi malam datang malam lihatnya kagetan ngapain malam-malam nyusup ke rumah orang kepenanganan orang nah ini lak tau juga nih kalau ada makhluk asing atau orang masuk yang belum dikenal dia akan terbang lagi bisa dikatakan sebagai penjaga gimana pak penjaga pekarangan penjaga hati besok kalau udah kecil mau diterbangin dari mana aja pulang-pulang dari mana mau dari dari Karawang kalau rajin yang latih latih latih-latih dulu kayak merpahasin biasa kecil dua-duanya bawa kemana ke depan kamu ntar lupas kan tidak hayap pasti berniang lewat ini diandangnya harus punya kandangnya kan terbikir tapi kita kadangnya ya itu cirianya nih kadangnya simpon dicelin ini bangun kan anak merpati nah next kita bahas di next platform tapi begitu teman-teman bahasan kita tentang merpati penjaga jocot dari Yogyakarta punya auva nah kalau kalian masih penasaran dengan merpati jenis ini kalian bisa lakukan subscribe channel yang ada di depawiro channel dan bisa juga channel civo di civo and the gang channel nah kadangnya kalau bakal dapat lebih jauh lagi yang lebih tepat lagi informasinya di sana nah ini terima kasih Pak Cik mengwakili keluarga Pak Le udah bawa hijau sungguh merpati hitam ini Pak Cik suka banget seneng banget karena baru lihat nih Pak Siko juga ya makasih banyak ini black khos banget soalnya nih dari paham sampai kaki sampai kukunya hitam keren kalau kulit kamu kan setengah hitam masalahnya yang penting mah hati sama gigi putih nak oke saya Pak Cik Petualang ini dari Black House terima kasih sampai sehari salam penerbangan salam budaya salam seraturah assalamualaikum walaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih